Kabupaten Sleman merupakan daerah tujuan wisata, pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman. Hal ini menyebabkan pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi lebih banyak didorong oleh faktor migresi penduduk. Wilayah Kabupaten Sleman tumbuh menjadi perkotaan, akibatnya muncul peluang dan tantangan dalam pembangunan Kabupaten Sleman. Kesenjangan antar wilayah desa-kota, pemenuhan standar pelayanan, masalah kemiskinan, sosial dan keamanan, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan adalah sebagian dari permasalahan umum perkotaan yang kini juga menimpa Kabupaten Sleman. Kondisi ini menuntut pemerintah Kabupaten Sleman untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya serta meminimalisir kendala dan masalah yang dihadapi. Pengembangan Sleman Smart Regency meliputi enam elemen Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Sleman Smart Regency, dan Smart Environment. Mewujudkan Sleman Smart Regency merupakan keharusan bagi pemerintah Kabupaten Sleman, karena Sleman Smart Regency telah menjadi visi Kabupaten Sleman yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021. Pada tahun 2017 ini, pemerintah Kabupaten Sleman juga tengah menyusun masterplan pengembangan Smart City yang akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Smart City tahun 2017-2026. Pembangunan infrastruktur yang meliputi pengembangan fasilitas publik seperti peningkatan sarana lalu lintas dan transportasi, pemasangan CCTV dan area traffic control system, pengelolaan penerangan jalan umum, dan pengembangan jaringan air bersih. Pengembangan infrastruktur IT yang meliputi pengeleraan jelur fiberoptik, pembangunan data center room, dan command center. Pembangunan Sleman Smart Room merupakan salah satu quick win peningkatan pelayanan publik yang telah dicapai pada tahun 2017 ini. SLEMAN TURUHAT! SLEMAN TURUHAT! SLEMAN TURUHAT! SLEMAN TURUHAT! Terima kasih.